update avatar world hai teman-teman siapa yang udah tahu ini avatar worldnya udah update lagi atau teman-teman tepat pada tanggal 18 Januari kemarin nah ini kata-katanya update yang paling spektakuler ya teman-teman karena sekarang di avatar world kita udah bisa hias rumah sendiri hai wah teman-teman keren banget ya Nah biar enggak penasaran ini langsung aja kita cek ini ada tulisan new langsung aja kita buka teman-teman ah ini dia rumahnya nih teman-teman jadi tepat ada di bagian ujung jadi atapnya warna pink bukan sih teman-teman Oke kalau gitu langsung aja kita masuk Oke ini aku udah ada di dalam rumahnya teman-teman tampilannya seperti ini dan kita udah disambut sama box besar ah ternyata ini untuk lantai satunya ada dua ruangan gitu ya teman-teman sama udah langsung ada dua box terus disitu ada tangga menandakan rumah ini lantai dua nah ini dia lantai duanya ada box lagi satu dan dua jadi total disini ada empat box ya teman-teman tuh ah udah nggak sabar nih teman-teman langsung aja kita buka box yang pertama yang ada di lantai satu ini ada gambar sofa-sofa gitu mungkin ini untuk perabot ruang tamu ya teman-teman Oh langsung mencar gitu teman-teman nah ini dia perabotannya terus ada kotak lagi disini isinya barang-barang elektronik ini udah bisa langsung kita susun gitu ya teman-teman di sini ada sofa warna putih bukan Oke nih sofanya mau aku susun di sini ini langsung kita hias ya teman-teman nah ini langsung aku tempatin di sini ada mejanya juga Oh iya ini perabotannya masih bisa kita tambah ya teman-teman caranya kalau tinggal klik aja yang bagian ujung kanan itu di pojok kanan terus kalian klik sebelah sini nanti bakal ada ruangan tambahan gitu dari sini isinya perabotan-perabotan yang bisa kita ambil ini ada dua ya teman-teman bagian satu sama bagian duanya seperti ini tuh ini untuk bawa barang-barang baru ke rumah kita itu tinggal dipindahin aja sih teman-teman jadi dari sini ke sana tuh dia bisa mindahin terus kalau kita mau keluarin barang-barang dari rumah kita juga caranya sama kita tinggal tarik terus masukin ke ruangan yang sebelah tuh gitu teman-teman lucu banget ya Oke teman-teman itu dia penjelasan singkatnya moga kalian ngerti ya teman-teman sekarang langsung aja kita selesaiin dekor ruang tamunya ya teman-teman akhirnya selesai juga ini dia ruang tamuku gimana menurut kalian teman-teman nah ini menurutku lumayan sulit sih teman-teman mungkin karena baru pertama kali dan disini aku cuma tambahin satu sofa terus disitu di dekat pintu aku tambahin kayak kursi sama meja kecil gitu sama banyak tanaman aku suka banget nih sama tanaman dan disini ada TV dan alat elektronik lainnya pokoknya gitu ya teman-teman sekarang lanjut kita ke ruangan berikutnya disini ada box lagi coba kalian tebak apa ini disitu ada gambar kulkas ya teman-teman pasti ini ada dapur Wow banyaknya ya ini lumayan banyak ya teman-teman coba kita susun-susun dulu nah ini ada yang rak atas ada yang rak bawah kalian tinggal susun aja sesuka kalian terus disini ada meja makan juga ya teman-teman sama kursinya nah ini aku susun semuanya kayak gini wih pas nih teman-teman terus kayaknya aku mau ganti warnanya biar nggak terlalu monoton gitu ya teman-teman aku pakai warna ini terus kulkasnya warna ungu Oh di sini ada box lagi teman-teman nah ini ternyata boxnya berisi peralatan dapur jadi ada mesin kopi ada cangkir pokoknya banyak ya teman-teman nah ini biar nggak berantakan aku juga masukin peralatannya ke dalam laci oke teman-teman akhirnya selesai juga ini dia dapurnya gimana menurut kalian yang ini pinki-pinki gitu ya teman-teman tapi aku suka nih aku mau nambahin sesuatu sih yang ijo-ijo di sini apa ya tapi ini udah nggak ada lagi teman-teman di persediaannya mungkin aku ambil yang ini aja deh biar nggak terlalu ini ya teman-teman aku simpan di sini yey udah selesai coba kita keliling-keliling dulu ternyata di sini masih ada bagian kecil gitu aku bakal ganti warna lantai dan dindingnya yey akhirnya selesai sudah untuk lantai satu coba kalian kasih nilai ya teman-teman sekarang kita lanjut dulu ke lantai dua kira-kira di lantai dua ada apa ya teman-teman Nah di sini kotaknya kotak Oh untuk tempat tidur nih teman-teman Mari kita buka Wow isinya lumayan banyak ya teman-teman di sini ada tempat tidur ada karpet ada meja dan ada cerminnya juga ternyata ini kayaknya aku bakal ganti ininya deh teman-teman lemarinya tadi aku lihat ada lemari yang cakep yang ada gambar kayak kupu-kupu gitu Nah ini dia nih teman-teman aku ganti terus aku ini ubah warnanya seperti ini ini tempat tidurnya aku mau ganti juga ya teman-teman warnanya dan sekarang waktunya susun-menyusun soalnya di sini ada box juga isinya ada ada lampu ada baju-baju waduh banyak juga ya teman-teman nah ini bisa kita masukin ke dalam lemari hmm kayaknya barangku lumayan banyak nih teman-teman kayaknya kita bakal butuh satu laci ini aku mau ambil laci tambahan dan sisa barangnya aku taruh di sini yey yey eh belum selesai deng teman-teman ini sisanya tinggal ganti warna lantai sama warna dinding ini aku pakai yang lantai-lantai yang ceria-ceria gitu ya temen-temen jadi ada yang bentuk awan dan matahari huri kabar tidurku udah selesai gimana menurut ya sekalian suka nggak nih teman-teman sekarang kita lanjut ke ruangan terakhir aku tebak ini adalah kamar mandi hehehe wow benar ini dia isinya hmm aduh aku bingung juga nih teman-teman susunnya gimana ya coba aku susun-susun dulu emm ini kayaknya kebanyakan deh teman-teman kayaknya aku mau kurangin ini barang-barangnya aku bakal masukin kesini aja nah ini aku cuma pakai sedikit aja sisanya cuma segini teman-teman sekarang waktunya kita menghias tadi ada box juga jadi disini ada kain pel ada sapu ada ember sama peralatan mandi gitu jadi bisa aku masukin ke dalam sini ya teman-teman jadinya seperti ini ini apalagi kita ganti warna ini ya teman-teman warna lantai terus warna dinding seperti ini hmm oke teman-teman ini udah selesai yang kurang apa ya coba aku cari-cari dulu di ruangan ini apakah ada yang menarik oh karpet aku kayaknya bakal ganti pakai yang ini deh teman-teman biar lebih lucu hai deh teman-teman itu dia hasil dekorasinya ternyata update-annya menarik banget ya teman-teman sekarang kita udah punya rumah sendiri yang kita bisa dekor sendiri jadi bagi kalian yang mau nyobain langsung aja update gamenya di playstore ya teman-teman oke sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye